Lebanon telah menempatkan 150 rumah sakit dalam keadaan siaga tinggi dan bersiap menghadapi serangan Israel berskala besar di wilayahnya. Menteri Kesehatan Lebanon Firas Al-Abiad mengatakan ini guna mempersiapkan mereka menghadapi keadaan darurat dalam menanggapi potensi serangan Israel berskala besar. Al-Abiad menegaskan bahwa sejak hari pertama serangan 8 Oktober, pemerintah Lebanon tidak menginginkan perang. Kementerian Kesehatan menurut Al-Abiad segera mengaktifkan pusat darurat kesehatannya. Ia menekankan bahwa pelatihan tersebut juga mencakup cara merawat pasien yang terluka oleh senjata tertentu seperti fosfor putih yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Setelah menyaksikan kejadian di Gaza, pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa semua rumah sakit memiliki pelatihan yang memadai. Menurut dia Israel adalah musuh yang tidak dapat diprediksi dan Lebanon harus siap menghadapi serangan di wilayah manapun. Al-Abiad juga menyebutkan bahwa lebih dari 100 ribu warga Lebanon telah dievakuasi dari wilayah perbatasan ke wilayah lain di negara tersebut. Tempat penampungan telah didirikan untuk menampung mereka dengan sebagian besar persiapan didanai oleh negara Lebanon, namun mitra internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF juga telah memberikan kontribusi. Sementara itu asap mengepul di atas beberapa desa di Lebanon Selatan setelah terkena serangan Israel. Gambar-gambar juga memperlihatkan kontingen dari pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIF-IL berpatroli di sepanjang jalan raya di kota Marjayun. Militer Israel juga merilis rekaman serangan yang disebutnya sebagai serangan semalam terhadap posisi militer Hisbullah di Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton!